assalamualaikum kita jumpa lagi di dapur warna-warni kali ini saya akan buat takoyaki jepang yang luarnya crispy dalamnya enak dan lembut nonton video ini sampai selesai ya dan jangan lupa like comment dan subscribe nya ya teman-teman terima kasih sebelumnya kita buat saus takoyakinya dulu ya 2 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus tomat 1 sendok teh kecap asin dan 2 sendok makan saus teriyaki kemudian campur semua bahan sausnya selamat menikmati selamat menikmati bila suka pedas bisa ditambahkan cabe rawit yang sudah ditungis dan 2 sendok makan saus sambal dan bila ingin warnanya cerah bisa dikurangi kecap manisnya atau diskip ya Nah sausnya udah jadi ya teman-teman selanjutnya kita buat adonannya 250 gram tepun terigu atau setengah kilogram 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena 2 butir telur 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh dasi ikan kalau tidak punya bisa diganti dengan kaldu ayam ya teman-teman 1 sendok makan kecap asin seperti 2 sendok teh baking powder atau bisa diskip juga ya ikan tongkol secukupnya ikan tongkolnya saya mau buat tepat kaldudasi ya teman-teman dan 800 ml air untuk isiannya saya pakai gurita dan daun bawang bisa diganti bakso daging kepiting sosis tapi aslinya memang pakai gurita ya teman-teman untuk toppingnya siapkan saus takoyaki katsubushi ini ikan asap serutnya dan nori kering-nori keringnya dan katsubushi nya saya beli di online ya teman-teman karena ini kastakoyaki ya kemudian margarin buat olesan dan mayonaise secukupnya untuk buat kaldu ikannya atau dasi ikannya saya asapi ikan tongkolnya ya teman-teman kalau mau lebih praktis buat dasi ikannya bisa memakai katsubushi ya selanjutnya rebus ikannya dengan 50 ml air bila suka bisa ditambahkan katsubushi juga ya kemudian saring kaldu ikannya bisa dicampur dengan air adonan ya teman-teman kemudian buat adonannya kita campur semua bahannya kemudian alive kemudian gaopkan kaki kemudian kemudian aduk rata sampai adonan tidak berkerindil ya teman-teman nah adonannya sudah siap mudah dituang ke dalam cetakan bisa memakai teko atau botol kecap ya teman-teman kemudian siapkan cetakan takoyaki lapisi sarangan agar tidak mudah hangus ya selanjutnya nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil lalu tambahkan minyak gorengnya setelah panas masukkan adonannya sampai penuh lalu masukkan gurita dan daun bawangnya setelah pinggir adonan kering kemudian miringkan dan isi lagi adonannya selanjutnya Bali takoyakinya tambahkan adonan kalau masih kurang bulat ya teman-teman bila takoyakinya sudah mulai kering kemudian beri minyak goreng secukupnya bolak balik agar kering dan matangnya merata biarkan sampai kuning kecepatan bisa dibesarkan sedikit apinya ya teman-teman setelah matang lalu oles dengan margarin selanjutnya angkat dan beri topping selagi masih panas ya teman-teman selanjutnya oles dengan saus takoyaki kemudian beri mayonis lalu taburi katsubushi dan nori nah takoyaki jepangnya siap dihidamkan ini juga sangat cocok buat ide jualan ya teman-teman rasanya enak dan lembut ini takoyaki yang saya beli ya teman-teman ratingnya bintang 4,5 online di Jakarta ya di sana sangat ramai pembeli baik online ataupun offline dan kebetulan ini dekat tempat tinggal saya ya teman-teman demikian teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai dukung terus dapur warna-warni ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum sub indo by broth3rmax